Seorang nenek rentah hidup bersama anaknya yang lumpuh. Selain itu, rumahnya di Dukuh Kalilongkrang, Desa Tegal Sari Timur. Pemalang ini nyaris ambruk, membuat kondisinya semakin memprihatinkan. Bagaimana kondisi sesungguhnya? Berikut liputannya. Beginilah kondisi rumah nenek Warmi, 74 tahun, warga RT10 RW2, Dukuh Kalilongkrang, Desa Tegal Sari Timur, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang. Rumah dari kayu ini tak layak dan membahayakan karena sudah miring nyaris ambruk. Kayu sebagian besar sudah lapuk, dinding bambu berlubang dan sudah rusak parah, atap juga bocor. Kondisi dalam rumah juga memprihatinkan, kumuh serta tak ada barang berharga. Bahkan kamar tidur juga hanya berasal dari kasur kumal serta lantai tanah. Mbah Warmi harus mengurus anaknya Kardono yang kondisinya lumpuh serta saraf terjepit sejak 5 tahun lalu. Badan sang nenek sudah bungkuk tak bisa lagi bekerja. Dia hanya mengumpulkan bunga Kamboja yang dijual 5.000 rupiah per kilo atau kayu kering untuk bisa bertahan hidup. Kebutuhan sehari-hari kadang dibantu tetangga kanan-kiri atau para dermawan, namun masih jauh dari kata cukup. Ya bisa jalan cuma pakai tongkat. Berarti kondisinya lumpuh ya? Kesulitan jalan ya? Iya, saraf terjepit. Dari kelurahan, Pak Lurah pernah kesini katanya mau ngurus buat berobat tapi sampai sekarang belum ngasih. Kapan itu? Kapan itu? Ya udah 4 bulanan atau 5 bulan sih. Enggak lama itu. Soekardo mengaku tidak punya kartu BBJS kesehatan sehingga sulit berobat. PKH juga tidak ada. Beberapa kali mendapat bantuan dari pemerintah desa juga relawan dan warga, namun hanya cukup untuk beberapa hari saja. Kartono, Ketua RT menyebutkan sudah sering mengusulkan agar keluarga Mbah Warmi ini mendapatkan bantuan bedah rumah dan bantuan untuk hidup sehari-hari, namun belum berhasil. Rumah tersebut masih numpang di tanah orang lain sehingga harus ada kejelasan soal tanahnya. Sudah, air sudah minta. Berapa kali sudah? Sudah bantuan. Tapi belum ada. Tapi belum ada. Kemungkinan ke sini itu belum ada. Belum ada. Apa sih Pak? Kesulitannya apa? Enggak tahu. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah atau dermawan agar nenek dan anaknya yang lumbuh ini bisa segera tertolong. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Bersambungan, Kompas TV, Pekalongan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Bersambungan, Kompas TV, Pekalongan, Kompas TV, Pekalongan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.